Badan Narkotika Nasional Kamis 1 Maret memusnahkan 2,8 kg ganja kering yang disita dari perkebunan di Mandeling Natal, Sumatera Utara. Juga ikut dimusnahkan 800 gram heroin yang disita dari seorang tersangka wanita, Pabiola M, 38 tahun. Selain itu, 6 pucuk senjata api rakitan juga disita. Menurut Sundari, Direktur Pengawasan, Tahanan, Barang Bukti, dan Aset BNN, ganja yang dimusnahkan tersebut didapatkan dari hasil pengungkapan kasus pada 23 Oktober lalu. Sementara heroin disita petugas pada 21 Februari. Dalam hal ini yang dimusnahkan lebih dahulu adalah tanangan ganja, sedangkan untuk senjata api rakitan, sebanyak 6 pucuk akan diserahkan untuk dimusnahkan kepada asisten kebunan bidang serangan dan perasalanan Mabos Kewi. Dengan menggunakan mesin insinator, ganja kering dan heroin tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara 6 pucuk senjata api rakitan rencananya akan diserahkan ke Mabos Polri. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan.